Saat reskrim Polres Cimahi menetapkan pasangan suami istri Yulio dan Laura sebagai tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap asisten rumah tangganya bernama Rohimah. Korban mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan punggung yang disiksa oleh pelaku selama 3 bulan. Inilah pasangan suami istri Yulio dan Laura yang tertunduk lesu saat digiring oleh jajaran kepolisian Saat Reskrim Polres Cimahi. Keduanya terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seorang asisten rumah tangganya bernama Rohimah. Polisi menetapkan tersangka kepada Pak Sutri tersebut lantaran ada luka lebam di wajah korban yang masih berumur 28 tahun. Selain itu juga ada luka juga di bagian tangan dan punggung korban. Menurut Wakapores Cimahi, Kompol Niko Adiputra, korban baru bekerja di rumah pelaku 5 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan, korban diduga mengalami kekerasan fisik oleh para pelaku. Untuk motifnya masih dalam penyelidikan petugas. Luka yang diberitakan saat ini kami bisa melihat adalah luka lebam. Ada bagian wajah, ada di bagian dekat mata, kemudian luka di kedua lengan. Kedua lengan maupun di punggung. Oke, Bang untuk tersangkanya ada pemeriksaan kejiwaan, Bang? Nanti, itu dalam langkah pos penyelidikan dikira perlu. Tidakpun, nanti dalam langkah pos penyelidikan.